Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dengan syukur Alhamdulillah, tadi pertemuannya itu kurang lebih satu jam lebih ya, satu jam lebih. Gak terasa, tadi kalau gak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin, bisa seperti kakak adik. Tadi Mas Ahaye bilang, mbak boleh ya saya menganggap mbak seperti kakaknya. Ya iya dong. Kalau kemudian ngobrolnya itu antara ketua umum sama ketua DPR, kayaknya gak satu jam lebih. Tapi ya 20 menit ya udah selesai. Karena ngomongnya serius pastinya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol, sekalian bersantap bubur, buburnya enak sekali. Dan kemudian, oh iya tadi waktu saya jalan dari rumah di sekitar Kuningan Denpasar, ini banyak loh wartawan-wartawannya ikut sama saya gak tau kakinya lecet atau enggak. Karena katanya, mbak beneran akan jalan kaki. Kita pikir mbak cuma keluar rumah aja abis itu naik mobil. Ya enggak lah gitu. Padahal pakai sepatunya gak semuanya sepatu olahraga. Tapi katanya aman mbak aman. Terus sudah sampai keringetan basah huyuk juga. Terus tadi saat masuk ke beritanya, Saya keringetnya sama loh, seperti mbak puan. Jadi beneran sama jalannya. Jadi memang hari ini hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat. Dan pertemuan ini tentu saja sudah dinantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis. Tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini gak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai. Tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja, perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun, kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu, supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka saja sesi tanya-jawab. Karena kan dengan melihat kita berdua akrab seperti ini, tadi lihat-lihat air mancur. Itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura. Ayo kita pura-pura lihat. Enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih? Masa pura-pura lebih ngobrolnya satu jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan mas? Enggak. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum partai demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu. Karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.